Intro Salam Dharma Wiratama Wiratama News of the Week Kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita minggu kedua bulan Juni tahun 2023 bersama saya Kapten Kevin Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi yang diwakili oleh Wakil Komandan SESKOL Laksamana Pertama TNI Fauzi menghadiri upacara pembukaan seminar dan program kegiatan bersama PKB Kejuangan yang dibuka secara resmi oleh Komandan SESKOL TNI Marsikal Madia TNI Kusworo di Gedung Geraha Widia Dirgantara SESKOL AWU Bandung Wadan SESKOL yang hadir pada kegiatan ini didampingi oleh Kepala Kordator Dosen Kak Kordos para pejabat utama SESKOL KADEP, Patun Dosen, Periwira Pengawasan PASIS terutama beberapa tim pendukung Dalam amanatnya Komandan SESKOL TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hadirin yang telah memenuhi undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar PKB Kejuangan yang menggaget tema TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya siap mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan Dalam seminar kali ini, PASIS SESKO Angkatan akan memaparkan makalah dengan judul yang berbeda Untuk peparan SESKO TNI dan SES Pinti Lemdiklat Polri akan memaparkan makalah seminar dengan judul Konsepsi Peran serta TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya guna mendukung peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional TNI Angkatan Laut kembali menggelar International Maritime Security Symposium IMSS 2023 bertempat di Hotel Klaro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan mengusung tema Partnership to Recover, to Rise Stronger Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengeksplorasi perkembangan tren terkini terhadap tantangan ketertiban laut dalam membangun kerangka kerjasama keamanan maritim multilateral yang efektif di kawasan dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan keterlibat dan keamanan di laut Kepala Staf Angkatan Laut Kasa Laksamanate ini Muhammad Adi dalam amanatnya menyampaikan Saat kita bersama hari ini sangat penting bagi kita untuk mengatasi dinamika yang selalu berubah Tantangan ini mengharuskan kita untuk bersatu dan berkolaborasi memastikan stabilitas wilayah kita melalui kerjasama multilateral Ujar Kasar Rangkaian IMSS 2023 diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pemutaran tayangan IMSS 2023 Sambutan Kasar Penampilan Tari Budaya Makassar Tari Pakarena Kainot Speech Dan pernyataan pembukaan oleh Kasar Foto Bersama Penyampaian Komitmen Bersama Dan Arak Kebijakan Pimpinan Hasil Presidensi G20 Pelaksanaan Simposium 3 Sesi Penyerahan Cinderamata Dan penutupan kegiatan oleh Kasar Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosuryano Hadi Yang didampingi Kakordo Seskoal Laksamana Pertama TNI Judianto Menghadiri upacara penutupan seminar dan program kegiatan bersama PKB Kejuangan Pelaksanaan penutupan secara resmi dipimpin oleh Wakil Komandan Sesko TNI Mayor Jenderal TNI Kuku Surya Sigit Santoso Di Gedung Graha Widya Dirgantara Seskoau Lembang Bandung Barat Dalam memanatnya Komandan Sesko TNI Yang dibacakan oleh Wadan Sesko TNI Menyampaikan bahwa dengan berakhirnya seminar ini Tentunya kita semua sangat memahami Betapa pentingnya peran TNI Polri Beserta komponen bangsa lainnya Dalam mendukung peningkatan produktivitas Untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Berbagai hal yang telah dibahas dan didiskusikan Secara mendalam pada kegiatan seminar PKB Kejuangan tersebut Hendaknya dapat diimplementasikan Dalam menjawab segala tantangan tugas dengan meningkatkan kepedulian Sebagai anak bangsa Yang memiliki jati diri Dalam menghadapi pengaruh yang berkembang saat ini Keberhasilan pelaksanaan seminar PKB Kejuangan kali ini Hendaknya tidak hanya selesai sampai disini saja Namun juga dijadikan momentum dan inspirasi untuk terus Mengembangkan dan meningkatkan kreativitas Serta inovasi Dalam melaksanakan tugas yang terbaik Dimanapun berada Demikian Wiratama News of the Week Minggu ke-2 bulan Juni tahun 2023 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiratama News setiap minggunya Sekian dan terima kasih Salam Dharma Wiratama Terima kasih telah menonton!